sudah on ya insya Allah kita bantu bu mereka minta tolong pak Nasrullah dibantu direkam ya siap laksanakan ya pak bagusnya pakai aplikasi apa sih pak ya tapi bu bagusnya rekam pakai aplikasi apa sih pak soalnya saya belum pernah jadi host jadi bertanya-tanya pak tapi saya juga belajar saya pakai festone bu disini bu teman-teman ada yang pakai kemarin festone jadi saya pakai ini saya coba nanti share hasilnya lah mudah-mudahan siap dengan bagus oh iya fastone ya pak ya festone oh kayaknya saya kehilangan lagi layar sharingnya pak firman sah sama bu di tempat saya juga kehilangan oh memang pak firman sahabat jatuh ya kalau pak firman sahabat kenapa ya pak enggak berat ya pak kalau kamu pakai kamtasia merekam layarnya mungkin bisa kisar di grup karena saya juga terlalu agak-agak putih mengenai ini tapi powerpoint hilang ya Pak firman sahabat lagi blank di layar oh iya hilang ya iya PPT-nya blank lagi nih pak firman sah iya tadi ada ada ya tapi sekarang tidak ada ya sampai mungkin tetap-tetap saya tidak tahu saya tidak tahu lagi share my screen ya ibu mungkin berproses pak sudah ada ya belum ada ya sudah pak lanjut sudah ada ya rostina pak firman sahabat sudah stand by ya oke 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 pak firman sahabat dari SDN SDN 244 apa ini lawo ya lawo tapi pak nasrullah dari mana pak dari unifa bu lawo ya unifa ya iya unifa oh pajar ya iya betul sekali oh iya oke jadi saya coba buka ya iya silahkan iya tunggu dulu ibu buka dulu ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak guru hebat yang ada di 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 i9 sekarang kita akan memasuki sesi kedua walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 14 43 waktu setempat dan ini lagi-lagi kita terkendala oleh kesalahan teknis kembali yang kita tidak bisa kendalikan jadi bersama saya telah siap pak firman sahabat yang akan membawakan materi belajar mengenal media pauton pak firman sahabat berasal dari SDN 244 lawo dan beliau akan bertindak sebagai presenter kemudian saya juga akan ditemani oleh pak nasrullah dari unifa makasar untuk mengefisienkan waktu saya akan menyerahkan jalannya materi ini kepada pak nasrullah silahkan pak nasrullah ya makasih bu rostina arsani baiklah bapak ibu sekalian berikut kita akan memasuki sesi kedua dimana sesi ini akan dibawakan oleh pak firman sahabat mengenai belajar mengenal media poton pak ya poton ya untuk sesi berikutnya saya berikan kesempatan kepada pak firman sahabat untuk menyampaikan materinya silahkan pak firman sahabat ya poton waalaikumsalam waalaikumsalam yang saya hormati bapak moderati serta yang sempat hadir dalam acara vikon siamolek ini di kabupaten sopul materi saya media poton jadi nantinya kita baru mengenal media poton itu seperti apa apa itu poton juga mungkin ada juga beberapa teman yang belum tahu poton poton ada atau sebuah ada di dalam yang bisa digunakan untuk membuat presentasi dengan rasa animasi animasi-animasi yang dapat bergerak seperti presentasi di lain ataupun animasi-animasi yang bergerak sebenarnya aplikasi-aplikasi itu sebenarnya salah satunya adalah paparkan ini adalah kemudian poton poton juga merupakan apa yang merahana dua dimensi dalam website ini kita bentuk-bentuk animasi yang akan kita buat fitur-fitur yang ditawarkan buat lebih cocok keperluan dalam bidang pendidikan yang lainnya nah kemudian media media pembelajaran poton merupakan plan untuk membuat sebuah pop-up yang meminimasi animasi dalam pengaturan time yang sangat nah animasi di dalam kemudian ada juga hampir semua fitur yang dapat diakses membuat poton mudah digunakan yang memiliki built-in karakter kartun model animasi dan benda-benda kartu lainnya membuat untuk membuat media azar khususnya para pelajar yang santai dan ibu di dalam kelas itu kita mempresentenya materi tetapi cuma tanpa menarik perhatian dalam perusahaan itu adalah media poton itu sendiri manfaatnya beberapa ini yang saya ambil tidak terlalu bersifat dalam bentuk atau kebelakang kalau saya misalnya masuk di web ini apakah disitu terlihat ya oh kelihatan ya berarti saya langsung saja ini ya oh iya ya lanjut jadi bapak dan ibu masuk misalnya ini kita mencoba apa namanya ini sudah ada nah ini kan tadi memilih template ya template feature ya kemudian kita mau memilih apa saja tadi saya memilih ini ya yang baca kita menggunakan coba loading ini mungkin jaringan ya jadi agak lambat ya loadingnya loading betul tidak ada ya jadi ini ada hello ya jadi ini sudah mau mengecilkan textnya ini menambalkan tapi nantinya ya nantinya bapak dan ibu akan latihan-latihan di rumah ini kalau ada bacanya quick sebaiknya kita pakai full studio seperti ini ya ini scans kalau kita kita inginkan brown warna latar di belakangnya ini ini kan mau apa saja itu juga boleh ada juga di sini kita mau mengganti juga bagus kemudian ada pun text ya text ini tadi apabila kita mengklik ini ya tentu akan itu juga bisa structure artinya karena sebenarnya laki-laki sebagai misalnya saya mengambus bagaimana dia ada di sebelah kanan ya tapi bacaannya sebelah kiri jadi kita mengklik ini mungkin karakter ya apakah mau mengatih seperti itu baru kita kasih fitur disini disitu saya lihat peraga ini bisa juga tentang layar komputer tetapi ada juga yang pro ada yang gratis apes ini adalah bentuk kalau dalam bahasa indonesianya adalah bentuk-bentuk yang kita apakah bangun datarnya atau bangun ruang atau model dalam bentuk bangun fitur-fitur disini nantinya ada media foto-foto inginkan kita upload itu dimana kita simpang gambarnya itu bisa disitu saya ingin menguploadnya tetapi ringan sepatu nanti kemudian sound musik aplikasi di komputer kemudian spesial umumnya gambar gambar kanan itu boleh dihapus kemudian dibawah terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati